Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi di channel saya Issa Kambali, Alhamdulillah Balik lagi bersama saya Issa Kambali Seorang digital marketer Content creator dan founder dari komunitas Ibu Digital Balik lagi di Youtube ini dan insya Allah Kita akan berbagi informasi, berbagi tips, sharing, tutorial Jadi, kalau teman-teman baru datang ke channel Youtube saya Monggo, ngulik-ngulik aja Kita ada video tutorial, ada tips recommended Ada content free download Jadi, silahkan Dan semuanya itu support buat teman-teman semua Biar makin produktif Dan Alhamdulillah syukur-syukur bisa menambah income Oke, balik lagi saya akan bahas sesuatu hal baru Yaitu hal baru juga sih Ini adalah resep buat emak-emak Yang biar tetap produktif di masa work from home Oke, resep buat emak-emak Biar tetap produktif di masa work from home Nah, karena anak di rumah Aktifitas juga full di rumah Otomatis yang paling heboh adalah dapur Bisa jadi mama tuh jadi langsung safe dadaran semuanya Satu sisi Anak-anak itu pengen nyemil Dengan anak-anak juga sih Saya juga tiap hari pengen aduh nyoba apa ya Bikin apa ya gitu ya Dan semuanya dilakukan secara terdesak kepepet Jadi bakasnya pinter gitu ya Contoh kayak saya Tadi saya pengen banget makan donat gitu ya Secara gak bisa beli donat Mau beli donat dimana bingung Karena Kebetulan lokasi rumah saya agak jauh Jadi masih di desa Jadi agak jauh dari mana-mana gitu ya Yaudah Akhirnya kita googling Kita buka youtube Kita lihat tutorial cara bikin donat Udah Langsung tuh suami melipir Beli vermipan Beli tepung terigu Beli apa Kita bermodalkan dari tutorial youtube Saya langsung bikin donat Dan alhamdulillah berhasil Meskipun Dari rasa oke Tapi bentuk itu agak menyang-menyang gitu Gak cucok Nah Itu pun saya alami gitu ya Emang basicnya kerjaan kami di rumah Apalagi teman-teman yang biasa di kantor Biasa harus pergi Biasa sibuk Pasti ketika di rumah agak sedikit ada gap Agak sedikit bingung mau ngapain Apalagi yang mohon maaf Ternyata kena PHK Harus dirumahkan Dan lain-lain Nah Kali ini saya akan bikin tutorial video Berbagi informasi ini Gak tutorial Bagi informasi gimana rasa caranya Teman-teman tetap produktif Di rumah Di era work from home Dan untuk mengusir covid Dan semuanya Dilakukan dari rumah Pastikan internet kamu on Pastikan juga terusnya on Ada laptop Ada HP Semuanya bisa kita maksimalkan Kita mulai aja langsung Ini based on pengalaman saya Yang memang kerjanya dari rumah Karena saya digital marketer Jadi emang kerjanya bikin website Nulis artikel Bikin konten video seperti ini Bikin review Bikin backlink Analisa Meeting Ngobrol Jualan Itu kerjaan saya Dan kebetulan mayoritas kerjaan kita Di handle dari rumah Tapi jujur aja Pengen banget sih keluar Pengen jalan-jalan dikit Cuma emang lagi WFA WFH Jadi yaudah Di rumah aja Oke mulai aja Tapi please subscribe Like dan komen video ini Dan kalau kamu ngerasa ini bermanfaat Banget Share aja ke teman-temannya Dan feel free buat diskusi dengan saya Oke pertama Kalau teman-teman emang Posisinya adalah Mohon maaf Kena pemutusan hubungan kerja Atau pengen nambah income Teman-teman sudah saatnya Mulai jual ala online shop Aduh mbak Isa Tapi saya gak pernah jualan mbak Ya tau gitu Selalu ada hal baru Selalu ada yang pertama Untuk sesuatu yang baru Jual online shop ini gampang Gak mesti teman-teman stok juga Teman-teman jadi reseller Jilbab Kalau yang sekarang lagi Tentu jual masker kain ya Kalian bisa reseller Masker kain Bisa dropship masker kain Minta fotonya Ke sellernya Terus Kan ambil margin Mungkin 3-5 ribu Is oke Gitu loh Kalau kalian jadi rumah Gitu loh Kalau misal seminggu Ada 10 pisi selaku Berarti 30 ribu Sebulan ada 120 ribu Itu kecil mungkin Dibandingkan gaji kalian Gitu ya kan Cuma Itu bisa buat muter Bisa buat beli listrik Bisa buat beli gas Dan itu meringankan banget Di era yang sangat Krisis ini Di era yang sangat Penghematan ini Dan it's oke Itu kalau kalian Dapat masukkan 120 ribu sebulan Kalau nambah Income Bisa 500 juta Dan seterusnya Itu Lebih baik lagi Teman-teman bisa mulai Jual online shop Bisa via Facebook Instagram Kalau kalian emang Bener-beneran niat Kalian bisa bikin website Kalian bisa memakai WA Dan misalnya bisa pakai market test Market test Terserah deh Mau hijau Mau kuning Merah Apa aja Mau go aja Silahkan Dan banyak banget Tutorialnya di online Di youtube Banyak banget Tutorial Gimana masuk ke Tokopedia Gimana cadelan di WA Gimana di facebook IG Dan lain-lain Intinya satu Please google Kamu searching Kamu nyari hal baru Menantang diri Sendiri Untuk pelajari hal baru Tapi Mbak Isa Aku ribet Banget Sama Si bocil Kerjaan rumah Yes Gak cuma kamu aja Kakak yang ribet Apalagi tantangannya Gak cuma ribet aja Magr juga Aduh malas Siapa yang ini rebahan Gitu ya It's okay Gitu lah Tapi Cara sendiri Sendiri deh Karena Perkiraan kita sih Si covid ini Mungkin sekitar Mei Juni Dia akan turun Grafiknya Cuma setelah itu kan Kita banyak PHK massal Bisnis Semuanya langsung Running So kamu harus Persiapkan diri Untuk Menjaga dirimu sendiri Dan keluargamu Dan orang sekitar Satu sampai dua Tahun ke depan Gimana caranya Kita bareng-bareng Survive Menghadapi era Pandemi ini Dan setelahnya Setelahnya juga Efeknya lumayan Kan gak mungkin Kita udah sembuh Hari ini Besok langsung kerja Iya kalau Kita masih punya model Kita bangun usaha lagi Kalau modelnya udah habis Saat kita work from home Saat kita cuma di rumah Kita harus bener-bener Berintis dari kecil lagi It's okay Karena yang ngalamin ini Kan gak cuma sendiri ya Semua orang ngalamin Gak cuma di Indonesia Di belahan dunia manapun Berasa kayak diri start Jadi kayak berasa Lo harus balik lagi Di nol gitu loh Gak cuma sendiri It's okay Gitu kan Saya juga ngalamin Ketakutan yang sama Wajar takut dan panik Tapi gimana caranya Kita bisa mulai move on Gimana caranya kita mulai Bisa produktif Kita fokus ke solusi Nyambi kita tetap survive Kita bertahan Dan sama-sama support Gitu ya Jadi teman-teman Mau nanti income Ada tambahin 120 ribu 300 ribu 500 ribu Dari si Dualan online shop Yang jadi reseller ini Gak masalah gitu Dan jangan salah ya Teman-teman pasti sering lihat Banyak banget Dan munculan Pedagang baru Bisnis baru Dari si pandemi ini Masker Hand sanitizer Disinfektan APD Apalagi itu Masuk kain Apalagi sekarang Vitamin Padahal Saya juga butuh vitamin Yang biasa vitamin Saya minum Yang beli di Indo alfa gitu 23 ribu 30 ribu Sekarang 80 ribu Gila banget Harganya Jadi kita harus Udah balik Buah-buah juga Naik gitu Nah itu tuh Jadi Banyak banget Yang harus Kita prepare Jadi gimana caranya Teman-teman tetap di rumah Tapi tetap produktif Teman-teman bisa boleh Ngelirik jualan online Yang kedua Yes Buat konten Aduh mbak Isa Aku gak bisa Jualan Aku tuh pemalu Gitu ya Pemalu ya Kamu bisa Kalau kamu punya website Punya blog Kamu mulai nulis Kamu bikin konten Kontennya apa Artikel dan lain-lain Infa dan tips Saya akan ngasih contoh Ini website saya Isa Kambali Ini website Udah lama banget 2013 ya Ini isinya Curcolan saya Isinya info dan tips Tutorial Dan Kita dapet income Dari artikel-artikel Yang bayar ke kita Jadi ini kayak Ini Bayar Gitu ya Ini tulisan pribadi Ini Bayar juga Ini kayak gini Iklan ya Ini juga Ini google adsense Dia bayar Kalau ada yang ngeklik Saya dapet fee Ini juga bayar Nah ini Teman-teman harus Udah mulai mikir Oke gue Pemalu mungkin ya Tapi gue punya skill nulis Yaudah Nulis aja Via website kamu Kamu mulai bikin website Mulai beli domainnya Namanya Hostingnya Kamu bisa googling Bisa diskusi Bisa nyari tahu Gimana caranya Kalau emang Basically suka nulis Cepet banget Kau belajar Gitu Dan ini bisa jadi Tambahan income Buat kamu Di dalam masa Pandemi ini Gitu ya Kedai nyampe konten Oke Dan saya juga akan Membagikan salah satu Tim kita Dan sahabat saya Yang emang Rajin banget Nulis artikel Sorry ya Aku belum izin Tapi aku mau Ini satu website Saya lihat dia Karena dia sering banget Nge-share di facebook Tentang artikel-artikelnya dia Dia punya tantangan 30 hari nulis Gila kan Selama 30 hari berturut-turut Kamu nulis di website Dan Ini gak gampang loh Saya aja belum tentu bisa Nah ini Dia nulis gitu Dan dia Sangat update Artikelnya Dia lebih banyak bahas Tentang review buku Tentang parenting Keluarga Dan pendidikan Kamu bisa berguru Namanya Bisa dicek Namanya askail.com Mbak Ika Halo Dan Silahkan bisa Ngeliat Gimana sih caranya dia Polanya dia Dilihat dari Si website nya dia Gitu ya Dan menjadikan Work from home ini Benar-benar Sesuatu yang sangat produktif Memaksa dia pribadi Untuk menuliskan Artikel Selama 30 hari berturut-turut Itu gila Keren banget Ini menjadi inspirasi Buat teman-teman ya Oke Balik lagi Tips nya Oke Jadi Kalau kamu misal Oke Syukur-syukur Gak harus jadi pemalu Tapi Berta menulis konten Yang ketiga Belajar hal baru Atau ikut kursus online Contohnya kayak gini Dengan teman-teman Nonton video saya Afibidati teman-teman Sudah belajar hal baru Pertanyaannya adalah Ini kan Hal baru yang Saya share ini Masih General ya Ada jualan Ada bikin konten Banyak gitu ya Teman-teman mulai Oke gue kayaknya Suka jualan deh Bapak Isah Yaudah Kalian bisa Googling Gimana sih caranya Buka toko Gitu Di Shopee Misal Gimana sih caranya Bikin akun IG Gitu Gimana sih caranya Bikin desain konten IG Itu yang Teman-teman harus Pelajarin Hal-hal baru itu Gitu Jangan sampai Setelah WFH ini Kalian Gak ada perubahan Sama sekali Sayang banget Jadi Better sih Ada progress ya Kalau saya pribadi Jujur Saya memper dalam konten Saya mau update Ada konten-konten Di website saya Dan saya mau Menantang diri saya Untuk bikin konten Youtube Sebanyak-banyaknya Saya sih pengen Sehari itu Satu video Tapi bener-bener Gak gampang juga Bikin satu hari Satu video Karena emang Lagi moodnya Lagi hamil Mau 8 bulan Jadi moodnya Lagi naik turun Tapi Pengen banget Sehari satu video Setelah itu Juga bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi Apa ya Saya pengen banget Bikin sehari satu video Yang isinya tutorial Tips recommended Info dan tips Dan semuanya Bermanfaat Buat kita semua Gitu Gitu ya Lalu Saya pengen Belajar Hal baru Itu Saya juga sih Pengen belajar Banyak masak Bikin-bikin Cake Saya udah lama banget Hampir setahun lebih Dalam Masuk dapur Bikin cake Lebih banyak Kerman Pas nyidam Boro-boro Masuk dapur Nium Aroma dapur Aja Mual muntah Jadi hampir Berapa bulan 7 bulan Vakum dari dapur Jadi sekarang Pengen balik ke dapur Pengen Ngulik masak lagi Pengen seruskan Di dapur Gitu sih Jadi Saya pengen bikin video Tiap hari Saya pengen Masak yang seru-seru Saya pengen Belajar skill Baru Saya masih bingung Skill yang ketiga Apa yang saya ingin pelajari Tapi sih Saya lagi tertarik itu Nganalisa data Aja sih Lagi suka Nganalisa data Gitu ya Itu sih Jadi Poin ketiga Rasa buat emak emak Belajar hal baru Ikut kursus online Gak mesti yang berbayar Kalau yang mau ada budgetnya Boleh berbayar Silahkan Kalau misalnya gak ada Kalian bisa googling Youtube Ikut grup Ikut grup WA Dan lain-lain Banyak kelas gratis Yang ditawarkan Sama teman-teman yang keren Kalian bisa googling aja Terus yang empat Ikut komunitas Meskipun Sekarang kita gak boleh keluar Gak boleh gathering Gak boleh ngumpul Gak boleh nongkrong Teman-teman bisa ngumpul Kayak di grup-grup bagus Gitu ya Kalian bisa Kepo di grup Facebook Gitu ya Jadi Belajar banyak hal baru Disana Mungkin agak ngeblank Ini ngomongin apa sih Orang Gitu ya Ngomonginnya Gak jelas banget Kita gak mudeng juga Yaudah gak apa-apa Sekali dua kali Gak mudeng Wajar lah Namanya juga Hal baru Wajar Kalau kalian bingung Yang kelima Beri target Beri target Kayak saya tadi Saya pengen banget Tiap hari Satu video Dih Itu tantangannya Berat kok Misalnya berat ya Kalau untuk sekarang Berat banget Satu hari Satu video Mungkin kamu bisa bikin target Satu hari Satu artikel Di website mu Atau kamu gini Teman-teman bisa loh Bisa kalian suka masak ya Ini udah saatnya Pas kalian masak Lagi bisa bikin Balado cumi Gak ngerti dia Cumi cabai hijau Terus Minta tolong lah Ke pasangan Ke anak Atau kalian setting kamera Sendiri Kalian nge-vlog Kalian videoin Resepnya Kalian upload di youtube Mulai-mulai Dari sekarang Seperti itu Atau Kalian ngebacain Review-review Oh ini buku ini Bagus Buku ini begini Kelebihannya begini Kalian silahkan Bikin konten Seperti itu Is oke Dan kasih target Jangan cuma Bikin satu video Terus kabur Ketemu lagi tahun depan Gak kayak gitu Kalian harus Menantang diri sendiri Ada yang batuk Di belakang Kalian harus menantang diri sendiri Bikin konten Misalnya Kayak saya Sehari satu video If andai-andai saya Gak bisa ngelakuin hal itu Minim-minim saya sebulan Ada enam atau tujuh video Baru tentang tutorial Karena emang Tujuannya adalah Share info dan Informasi dan tips Gitu Kalau artikel Emang kita update Karena emang ada kerjaan Juga disana Jadi seperti itu Jadi beri target ya Dan teman-teman Akan merasa Akan beda banget Antara dikasih target Sama gak dikasih target Ibarat lari itu Lari santai Sama lari Emang Kalian harus tau Berapa menit harus selesai Nah Hidupkan Kita ada lima resep Buat emak-emak Buat kita semua Tetap produktif Di masa work from home Satu Kalian bisa jualan Buat nambah-nambah Income Entah nambah 500 ribu 700 ribu Is oke Gitu Bisa biar listrik Bisa biar pulsa kalian Beli gajiannya anak Gak masalah Coba aja hal baru Yang kedua Buat konten Bisa ada artikel Video Social media Kalau emang pemula banget Mulai deh Mulai googling Mulai nyari-nyari informasi Dan tips Gimana cara bikin itu Hal baru Ikut khusus online Komunitas Itu harus kalian masuk Wajib Nomor 3 ada 4 Nomor 5 Beri target Tujuannya adalah Biar terarah Setelah kita Kita menjadi punya skill baru Minimal selama bulan aplik Kita work from home Aplik ini kita dapet apa sih Kita dapet skill apa sih Terus Kita dapet insight apa Jangan-jangan Dari tengah-tengah Aplik sampai nanti Akhir Aplik Kamu masih biasa-biasa aja Kamu belum berubah Masih sama Kayak gitu aja Ngesel deh nanti ya Oke Itu ya Resep alas saya Tetap produktif Intinya sih Satu Mager Emang pasti ya Apalagi di rumah Dekat kasur TV Cemilan Itu mager banget Tapi sekali lagi Ini adalah tantangan Buat kita Memelalui masa krisis ini Dengan baik Dan kita bisa win Menang dalam masa krisis ini Oke gitu ya Dan saya berdoa Semoga pandemi ini Segera selesai Segera berlalu Semuanya Aman Sehat semua Teman-teman semua Sejuga sehat Dan lekas ekonomi kita pulih Yang sudah di PHK Semoga bisa tetap fighting Bisa tetap terjuang Survive sama keluarga Dan semoga Maksimal akhir Mei lah Yang sudah selesai semua Kita bareng-bareng Move up lagi Bareng-bareng bener lagi Dan Ya pasti sih Ini adalah saatnya teman-teman Saya Terutama teman-teman juga Saatnya benar-benar Salih-salih support Mungkin kita gak kenal Secara personal ya Dan kita salih support Gak cuma buat Kita Sama orang online Tapi Ketetangga Kesaudara Ke orang tua Kita harus support Semuanya Gitu Ya Jadi semoga bermanfaat Ini adalah step buat rumah-umah Tetap produktif Di masa Work from home Dan semoga Kita Bisa melalui Dengan baik dan benar Bismillahirrahmanirrahim Semoga semuanya sehat Yang Mau persalinya lancar semua Lahirannya normal Lancar Anaknya sehat Ibunya sehat Semuanya sehat Oke Terima kasih semuanya Yang sudah Mantengin Video youtube saya Yang sangat lama ini Yang ngobrol Ini adalah Saya akan ngobrolnya adalah Saya akan bikin Tips recommended Rasanya buat mama Tetap produktif Di masa work from home Feel free buat diskusi Silahkan tinggalkan komentar Bismillah Kalau ada yang bisa saya jawab Saya bisa support Misalnya saya jawab Dan support Terima kasih Oke Please like, comment, share, dan subscribe Dan thank you Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadaaa Tetap semangat Sampai jumpa Sampai jumpa